Halo my friend, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki Sebelum tidur kita ngobrol santuy dulu Yang pastinya ngobrol yang ada manfaatnya buat saya Juga buat my friend, Cerita Riki Ya di episode kali ini saya mau ngebahas tentang rekalibrasi pulang My friend, program rekalibrasi pulang Yang sudah mendekati saat-saat terakhirnya Program rekalibrasi pulang yang dulu dimulai sejak tanggal 16 November 2020 Akan segera berakhir di bulan Juni tahun ini Tepatnya tanggal 30 Juni 2022 Nah buat teman-teman my friend yang saat ini tinggal di Malaysia Dengan kondisi kosongan Nggak punya permit Nggak punya izin tinggal Nggak punya visa Bahkan mungkin nggak punya paspor ya Ya buat kondisi seperti ini My friend harus Mau tidak mau Suka nggak suka Tidak punya pilihan lain Melainkan harus segera mempersiapkan diri untuk pulang ke Indonesia Dengan ikut program rekalibrasi pulang ini Kenapa mesti program rekalibrasi pulang? Karena program ini adalah program resmi dari kerajaan Malaysia Dan belum tentu setelah program ini habis Akan ada program pengampunan lain Mungkin akan ada Tapi nggak tahu kapan Mungkin bisa jadi tahun depan Atau bahkan 5 tahun kemudian Karena biasanya Kerajaan Malaysia Membuat program seperti ini Dalam jangka waktu per 5 tahun sekali Begitu ya Nah jadi my friend nih Yang udah tinggal lama Oper stay di Malaysia Buruan deh my friend Demi kebaikan kamu sendiri Sebaiknya kamu segera mempersiapkan diri Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan Untuk pulang Dengan program rekalibrasi pulang Alasan lain kenapa harus ikut program rekalibrasi pulang ini Buat para ilegal yang kosongan Karena pembayaran komponnya murah Hanya 500 ringgit saja Mau oper stay udah puluhan tahun pun Tetep bayarnya 500 ringgit aja Nah kalau tidak ada program ini Maka dendannya akan sangat mahal sekali Satu hari 30 ringgit Kalau puluhan tahun begitu Akan dipukul rata Maksimal pembayarannya adalah 3.100 Tahun lalu Nah gak tau nih di tahun ini Apakah ada kenaikan biaya kompon Atau malah sama Atau malah kembali ke normal Yaitu 30 per hari Kebayang gak sih Kalau kita didenda 30 per hari Kalau misalkan sudah oper stay-nya sampai puluhan tahun Waduh Bisa-bisa gak bisa kebayar itu kompon Ya gak Dan kemudian Kalau enggak ikut program rekalibrasi pulang Ini resikonya yang lain adalah Tertangkap oleh bagian immigration Atau kepolisian Malaysia Karena setelah program ini selesai Akan diadakan operasi Rajia besar-besaran Baik oleh pihak immigration Malaysia Maupun pihak kepolisian di Malaysia Yang akan menjaring dan menangkap Semua warga negara asing Yang statusnya itu kosongan atau ilegal Begitu Resikonya apa? Kalau ketangkap Di penjara my friend Ada yang 2 tahun Ada yang 1 tahun gitu ya Dan juga yang pasti Kita jadi punya catatan kriminal Kalau udah punya catatan kriminal Mau ngapain aja Mau kemana aja Akan susah Begitu ya Dan akan dideportasi pastinya ya Dan selain itu juga akan dikenakan denda yang gak murah Dan kasihan juga keluarga kita di Indonesia Ya kalau kita sampai tertangkap Jadi Hanya ada 2 pilihan Yaitu pulang Dengan program dekalibrasi pulang Atau di penjara Jadi my friend Sahabat cerita Riki My friend yang saya cintai Saya gak mau teman-teman saya disini Tertangkap ya Apalagi yang khususnya bagi yang mereka yang ilegal ya Tertangkap dan juga Mengalami hal-hal yang buruk di Malaysia Jadi sebaiknya Patuhi aturan Di tempat kamu berpijak Dan juga Manfaatkan kesempatan ini Untuk ikut program dekalibrasi pulang Dengan membayar kompon 500 ringgit aja Kamu sudah bisa pulang ke Indonesia Mau overstay berapa puluh tahun pun Bisa pulang Hanya dengan bayar 500 ringgit aja Oke Seratnya apa aja Kalau mau ikut program dekalibrasi pulang ini Yang pertama Pastinya harus punya paspor Ah kalau gak punya paspor gimana Ya silahkan anda buat temu janji online Di website ini Kemudian buat SPLP Ya atau SPLP Surat Perjalanan Laksana Paspor Oke Biaya SPLP pun murah Hanya 30 ringgit aja Gitu ya Kemudian setelah punya SPLP Bukan tinggal di Malaysia setahun Karena lihat SPLP masa hidupnya satu tahun Itu bukan berarti kamu bisa tinggal di Malaysia satu tahun Ya Itu hanya masa berlaku SPLP nya Bukan masa tinggal kamu ya Setelah buat SPLP Langsung urus ke pulangan Beli tiket Oke beli tiket Kemudian juga 2 hari Sebelum kamu terbang ke Indonesia Buat RT-PCR test Karena saat ini di Indonesia masih diwajibkan membuat RT-PCR test 2 hari sebelum terbang ya Biayanya RT-PCR test ada yang 160 Ada yang 180 Ada yang 230 Beda-beda tempat Beda-beda klinik ya Kemudian setelah buat RT-PCR test Usahakan kamu datang ke airport Atau ke pelabuhan Untuk membayar kompon di airport Ataupun di pelabuhan Datang kalau bisa sih ya 8 jam atau 7 jam sebelum masa kamu terbang Karena kenapa? Karena seiring waktu semakin mepet Ke akhir program Akan semakin banyak orang berbondong-bondong Untuk ikut program ini Karena ini sudah mepet nih Pastinya di airport akan rame banget Jadi ancang-ancang Lebih sebaiknya 10 jam lah Atau 7 jam, 8 jam sebelum Waktu kamu terbang Sudah ada di airport Nah tempat bayar kompon di mana? Ada 4 tempat yang bisa dijadikan tempat untuk membayar kompon Scale AS1 Di sini tempatnya KL AE2 Di sini Pelabuhan Situlang Laut Johor Di sini Dan juga pasir gudang Ya Dan Cara bayarnya itu berbeda Tidak boleh berdengan uang cash Cara bayarnya menggunakan kartu debit ATM Atau credit card Kalau nggak punya Jangan sedih Kamu bisa download Download aplikasi Touch and go Kemudian top up Bisa top up di 7-11 Di mynews Di toko-toko Pond bensin di Malaysia Top up dengan harga 500 ringgit Pas Nggak usah dilebihin Karena di Indonesia Touch and go nggak bisa dipakai Ya Diisi top up 500 ringgit Di aplikasi touch and go Nah nanti Pada saat kamu di counter Pembayaran kompon Ditunjukkan Aplikasinya Nanti akan di scan barcode Untuk pembayarannya Simple aja Ya Jadi my friend cerita Riki Memanfaatkan Waktu Dan program Rekalibrasi pulang Untuk pulang ke Indonesia Bagi my friend Yang kondisinya adalah Ilegal Pati Kosongan Atau tidak punya dokumen Dan overstay Di Malaysia Paham ya Oke Kalau masih bingung Bisa tanya Di facebook fanpage AA Ini cerita Riki Atau juga Follow instagram AA Yang baru namanya Cerita Riki Atau kan Riki official new Atau juga Bisa Lihat TikTok AA Atau juga Ikuti live AA di tiktok Di tiktok cerita Riki Begitu my friend Kenapa? Karena I do care Saya peduli sama my friends Jangan lupa Di share ke teman-teman Kamu video ini Di like And subscribe Kami cerita Riki Biar kamu Menjadi tahu Pamit Assalamualaikum Selamat hari raya Idul Fitri Maafin lah 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 Maafin lah